Intro Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Kita muji Tuhan karena kita berkesempatan beribadah pada pagi ini Kita tahu Tuhan terus menyati kita dimanapun sedara sedari ataupun jemaat Tuhan berada pada pagi ini Terima kasih karena kita dapat bersama di sini Begitu juga dimanapun anda berada Dan untuk menuman kita, kita akan mengakatkan puji-pujian Dan juga penyembahan serpas ini yang akan dipimpinkan oleh tim pujian kita Dan seterusnya nanti kita akan mendengar daripada sabda firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Pastor Silam Dan beliau akan terus dengan firman Tuhan selepas itu Dan untuk kemuruan kita juga, kita bersyukur dimanapun anda berada Dan dimanapun jemaat Tuhan sedang duduk pada saat ini Dan harapan kita supaya jemaat Tuhan ataupun sedara sedari Sila jaga kesihatan ataupun sila jaga kebersihan sendiri Dan juga kita harap supaya jemaat Tuhan sila patuhi Perintah kewalaan pergerakan yang telah dilaksanakan Daripada masa-masa yang lalu Dan sekarang kita sudah masuk kepada PKP yang fasa keempat Dan oleh itu sebelumnya kita meneruskan dengan kebetian pada pagi ini Ataupun ibadah kita pada pagi ini Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa Dan saya akan pimpin kita dalam doa Mari kita berdoa Haleluya Bapak kami di surga Bapak yang kami sembahlah nama Tuhan Yesus Kami bersyukur kerana kami dapat bersama di sini Pada pagi ini Ataupun beribadah dimanapun kami berada pada pagi ini Terima kasih Tuhan kerana Engkau terus menyati kami Kami bersyukur juga dalam beberapa hari yang lalu Dimanapun kami berada Kami tahu Tuhan terus menyati Dan itulah harapan kami Dan kami berdoa juga Tuhan Dan apapun yang kami akan lakukan dalam kebetian pada pagi ini Engkau akan terus menyati Kami bersyukur Tuhan akan terus bersama dengan kami Percaya juga kami terus mendoakan juga Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Mungkin ada yang dalam keadaan lemah Ataupun dalam keadaan sakit Dan doa kami Tuhan Engkau akan pulihkan keadaan mereka Beri kesembuhannya terus menerus untuk setiap peribadi Dan kami bersyukur Tuhan akan terus bersama Tuhan sebentar lagi kami akan mengangkatkan Pujian kami Begitu juga penyembahan kami Dan lewat terpada semua itu Nama Tuhan dipemuliakan Kami terus mendoakan juga Firman-Mu yang akan kami dengar Sebentar lagi Tuhan ingkau akan Orapi khusus Pasna silam Tiba yang akan Menyampaikan Sada firman-Mu itu Biarlah firman-Mu itu Menjadi dorongan setiap peribadi kami Dan terima kasih Bapak Dan inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa setamu setiap syukur Amin Shalom semuanya Mari pada hari ini Kita sama-sama menaikan pujian ini Yang mengagumkan nama Yesus Amin Kita dipilih Dan dikuduskan Untuk memberitakan Perbuatannya Sekarang saatnya Bangkit nyatakan Yesus Yesus Selaraja Memenang Untuk selamanya Dia berkuasa Lari minta bagi kita Kerajaan yang Tak akan Dukung jangka Sampai selamanya Pengharapan Pengharapan Bergelora Dalam kita Kekal mulia Namamu Yesus Tuhan Kita berdiri Dengan kuasa Dengan kuasa Dengan kuasa Sebab Tuhan Yang dasyat Berserta Kita Sekarang Saatnya Bangkit Nyatakan Yesus Selaraja Memenang Selam Untuk selamanya Yang berkuasa Lari minta bagi kita Kerajaan yang Tak akan Tergoncangkan Selamat Selamanya Sampai selamanya Pengharapan Bergelora Dalam kita Kekal mulia Namamu Yesus Suha Tak 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 Sekarang saatnya bangkit nyatakan Nama yang besar Yesuslah Tuhan Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus, Yesus, Yesuslah Raja memenang Untuk selamanya dia berkuasa telah dirikan bagi kita Kerajaan yang tak akan terkoncangkan Untuk selamanya, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita Kekamulia namamu Yesus Tuhan Untuk selamanya dia berkuasa telah dirikan bagi kita Kerajaan yang tak akan terkoncangkan Selamanya, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita Kekamulia namamu Yesus Tuhan Oh Yesus Tuhan Namamu Yesus Tuhan Oh Yesus Tuhan Kamulia namamu Yesus Tuhan Terima kasih Tujilah aku Tuhan Cobalah aku Tuhan Selidiki batinku dan hatiku Mataku tertuju padamu Aku cinta padamu Aku rindu hadiratmu Tuhan Aku ingin selalu dekat padamu Menikmati kehadiranmu Menikmati Oh sana Bagi rajaku Yang duduk di takta Aku muliakan Dan ku agungkan Kau layak di sembah Kau layak di sembah Kau layak di sembah Tuhan Cobalah aku Tuhan Selidiki batinku dan hatiku Mataku tertuju padamu Aku cinta Aku cinta Kalimu Tuhan Aku rindu Hadiratmu Hadiratmu Tuhan Aku ingin Selalu dekat padamu Menikmati Menikmati Kehadiranmu Menikmati 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 Bali Cinta Af kilat Fekan Fekan Af kilat Hasil Alkit Fekan Fekan Sher Serena Oh, Serena Serena Bagi rajaku Oh, Serena Sudah lagi Ku agungkan Yesus Yesus saja Yang berkuasa Janganlah yang disembah Serena hatiku nyanyi Ku agungkan Yesus Semaja Yesus saja Dia berkasa Janganlah yang disembah Ku nyanyi Oh, Serena Oh, Serena Bagi rajaku yang duduk kita tak yang Aku berkasa yang berkasa yang berkasa aku aku melihatkan dan ku agungkan kau layak disembah kau layak disembah kau layak disembah kau salam saudara-saudari dimanapun kita berada pada pagi ini tetaplah mencari wajah Tuhan tetaplah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita saudara-saudari pada masa ini sejauh manakah kita mentaati ataupun mematuhi segala peraturan yang ada sepanjang PKP ini maka dengan itu saudara-saudari pada pagi ini saya akan membawa kita untuk merenungkan satu firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 12 hingga 18 Filipi 2 ayat 12 hingga 18 Hai saudara-saudaraku yang kekasih kamu senantai saya taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar bukan saja seperti waktu aku masih hadir tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir karena Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemahuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari kristus bahawa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah tetapi sekalipun daraku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku saudara-saudari sesuai dengan firman Tuhan ataupun pembacaan kita pada kali ini saya akan membawa kita di dalam satu tema yaitu menjadi pribadi yang taat dengan perintah Tuhan disini kita akan melihat beberapa nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaah Filipi supaya mereka menjadi pribadi yang taat dengan perintah Tuhan supaya mereka menjadi pribadi yang berguna untuk kehidupan mereka yang pertama yang kita melihat disini yaitu taat dengan sungguh-sungguh dalam ayat 12 dan juga 13 saudara-saudari ada 3 hal yang Rasul Paulus tekankan dalam ayat ini yang pertama yang kita lihat disini yaitu sentiasa taat dalam ayat 12 taat dengan kerjakan keselamatan artinya ialah kita telah diselamatkan oleh darah Yesus melalui kematian dan juga kebangkitannya oleh karena itulah Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaah Filipi supaya mereka harus memelihara keselamatan itu dengan mengeluarkan buah-buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan melakukan apa yang telah diperintahkan kepada mereka sesuai dengan kehendak dan juga rencana Tuhan dan yang kedua yaitu takut dan gentar dalam ayat 12 juga takut dan gentar akan Tuhan artinya adalah takut akan keberadaan Tuhan itu takut dengan kehadiran Tuhan itu sebab Tuhan itu mahatahu Tuhan itu maha kuasa pencipta alam semesta dan juga serta tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan saudara saudari yang ketiga yang ketiga yaitu dalam poin yang pertama yang kita lihat yaitu Allah yang bekerja menurut kerelaannya biarlah Allah yang bekerja menurut kerelaannya di dalam ayat 13 dalam ayat ini sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi bahawa dengan kuasa ataupun kekuatan manusia itu mereka tidak dapat berbuat apa-apa mereka tidak mampu untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri melainkan dari pertolongan melainkan pertolongan dari Tuhan dimana kisah peran rasul fasal 1 ayat 8 mengatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu inilah yang Rasul Paulus memperingati jemaat Filipi tanpa kehadiran Tuhan tanpa pertolongan daripada Tuhan manusia itu tidak mempunyai apa-apa Allah sentiasa bekerja di dalam diri kita masing-masing demikian juga kita tidak mampu untuk kerjakan keselamatan kalau Tuhan tidak bekerja saudara saudari biarlah Allah bekerja menurut kerelaannya di dalam kehidupan kita Paulus mendorong jemaat Filipi supaya mereka tetap setia dan berpegang pada ajaran Kristus iaitu taat dengan perintah Tuhan taat dengan sungguh-sungguh maknanya ialah sentiasa menurut perintah Tuhan tidak mengingkari arahan ataupun setiap apa yang telah Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita kita taat dengan perintah Tuhan tidak memilih masa baik masa kita senang maupun masa kita dalam kesusahan Yesus yang telah taat dengan bapanya bukan dengan satu masa sahaja melainkan ia telah taat kepada bapanya sampai mati di kayu salib kita boleh melihat dalam fasal 2 ayat 8 dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib saudara saudari dalam konteks kita pada hari ini taatlah dengan sungguh-sungguh dengan perintah Allah seperti mana seorang prajurit yang taat dengan rajanya demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya harus menunjukkan sifat itu di dalam diri kita bukan hanya melalui perkataan kita saja tetapi harus kita tunjukkan melalui sikap dan juga pembawaan diri kita supaya melalui setiap apa yang kita keluarkan melalui setiap sikap ataupun cara-cara kehidupan kita itu menunjukkan bahwa kita seorang yang taat itu menunjukkan bahwa kita anak-anak Allah amin saudara saudari yang kedua perkara yang ada poin yang kedua yang kita lihat di sini yang Rasul Paulus tekankan kepada jemaat Filipi yaitu supaya mereka taat dengan tidak bersungut-sungut ayat 14 dan juga ayat 15 ada empat perkara yang boleh memecah kan persekutuan di dalam jemaat ini menurut Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi yaitu yang pertama yaitu bersungut-sungut dimana bersungut-sungut ini merupakan mengomel menggerutuh merungut ataupun melepaskan perasaan menyumpah-nyumpah dari belakang ataupun melahirkan rasa tidak puas hati dan yang kedua yaitu berbantah-bantah menentang melawan berkelahi bertengkar berdebat itulah yang yang Rasul Paulus katakan dan juga yang ketiga yaitu beraib dan juga bernodah ya ini yang Rasul Paulus katakan dengan jemaat Filipi supaya mereka mempunyai suatu persekutuan yang tetap erat di dalam Tuhan ini merupakan satu dorongan dari Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pastinya ada sebab mengapa Rasul Paulus menasihati perkara ini kepada jemaat Filipi sebab pada masa itu mulai sudah segelitir daripada mereka yang bersungut-sungut dengan pekerjaannya maka dengan itu Rasul Paulus menasihati mereka supaya tetap dengan pekerjaan yang mereka lakukan tanpa bersungut-sungut tetap kerjakan keselamatan itu supaya iman dan kepercayaan mereka tidak mudah goyah ya saudara-saudari jika kita seorang yang suka merungut dengan pekerjaan kita maka ianya pasti tidak akan membawa penghasilan yang baik ataupun ianya tidak akan mendatangkan suatu kebaikan di dalam kehidupan kita kita sebagai orang yang percaya belajarlah daripada apa yang telah Rasul Paulus sudah nasihati pada jemaat Filipi taatlah dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah tetap setia dalam mengerjakan keselamatan itu tanpa mengira masa dan juga tempat di mana kita berada saudara-saudari hal yang terakhir yang kita belajar daripada firman Tuhan ini untuk menjadi seorang yang taat dengan perintah Tuhan untuk menjadi pribadi yang taat dengan segala perintah Tuhan hal yang harus kita lakukan yaitu berpegang pada firmannya ayat 15 dan juga 16 mengapa Rasul Paulus menekankan supaya jemaat Filipi tetap berpegang pada firman Allah sebab pada masa itu mulai sudah ajaran sesat masuk di kalangan jemaat mulai sudah pengetahuan-pengetahuan ataupun filsafat-filsafat dari luar yang mengontrol yang mulai masuk di kalangan jemaat di Filipi itulah sebabnya Rasul Paulus memberi dorongan dan nasihat supaya harus berpegang teguh pada firman Tuhan itu firman Tuhan yang akan menjadi pembimbing dan menjadi dasar kepercayaan mereka dalam hal ketaatan saudara-saudari sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah mereka harus berpandukan dengan ajaran yang benar yaitu firman Allah Rasul Paulus juga menasihati mereka supaya bersinar seperti bintang ya bersinar seperti bintang saudara-saudari dalam konteks kita pada hari ini marilah kita sama-sama untuk berpegang pada kebenaran firman Allah yang menjadi dasar kepercayaan kita sebab firman Allah itu hidup firman Allah itulah yang menjadi sumber kehidupan kita seperti mana di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah inilah yang menjadi pegangan ini yang menjadi dasar kepada Rasul Paulus untuk memberi peneguhan kepada jemaat yang ada di Filipi firman Allah itu yang membuat kita taat dengan perintah Tuhan segala usaha dan pengorbanan kita tidak akan menjadi sia-sia apabila kita berpegang pada kebenaran firman Allah itu saudara-saudari biarlah kehidupan kita bersinar dan menjadi contoh teladan bagi orang yang ada di sekeliling kita seperti mana dalam Matthew 5 ayat 14 dikatakan disitu kamu adalah terang dunia biarlah melalui kehidupan kita biarlah melalui cara kehidupan kita akan menyinari akan menjadi contoh teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita jadilah pribadi yang takut dan taat dengan perintah Tuhan berpegang pada kebenaran firman Tuhan tetap setia dengan segala tugas yang telah Tuhan percayakan dengan kita saudara-saudari ingat bahwa untuk menjadi seorang pribadi yang taat dengan perintah Tuhan haruslah taat dengan sungguh-sungguh yang kedua tak tidak bersungut-sungut dan juga tetap berpegang dengan kebenaran firman Tuhan sampai di sini firman Tuhan yang akan yang saya kongsikan dengan kita Tuhan Yesus memberkati mari kita datang pada Tuhan terima kasih ya Bapak sekali lagi kami datang padamu pada pagi ini ya Bapak kami serahkan bagi firmanmu yang telah kami belajar sebentar tadi ya Bapak biarlah kehidupan kami menjadi pribadi yang terus takut dan taat dengan perintahmu ya Bapak Tuhan dimanapun jemaatmu berada pada hari ini ya Bapak dimanapun kami beribadah baik yang ada di rumah dimanapun tempat kami ya Bapak engkau terus memberkati mereka engkau terus memberkati kami dan setiap pribadi kami ya Bapak kiranya engkau yang beri kekuatan beri penghiburan bagi kami Hamba berdoa khususnya bagi setiap jemaatmu yang ada di Bandar Bintulu Bahasa Malaysia ini ya Bapak Tuhan engkau terus memberkati bungkusi dengan kuasa darahmu yang kudus ya Bapak segala roh-roh yang ingin melemahkan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami usir kami tengking ya Bapak dan juga kami tidak lupa untuk berdoa bagi situasi dunia pada saat ini yang dilanda virus Corona ini ya Bapak engkau terus memberkati setiap pribadi yang terkena penyakit ini ya Bapak dan juga engkau terus pulihkan setiap negara yang terjejas oleh virus ini ya Bapak terima kasih Tuhan engkau terus pulihkan baik negara kami Malaysia negeri kami Sarawak dan juga engkau terus pulihkan kehidupan kami ya Bapak terima kasih Tuhan terima kasih Yesus dan apapun yang kami lakukan untuk minggu-minggu yang seterusnya biarlah kami terus taat dan biarlah kami tetap mempercayai engkau dalam kehidupan kami ya Bapak terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin sekian terima kasih terima kasih Tuhan Yesus kami 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 Terima kasih.